Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, musisi Ahmad Dhani langsung dijebloskan ke Arutan Cipinang, Jakarta Timur, usai difonis satu setengah tahun penjara dalam kasus ujaran kebencian. Atas fonis tersebut, Dhani menyatakan akan mengajukan banding. Musisi Ahmad Dhani difonis satu tahun enam bulan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan karena terbukti melakukan tindak pidana ujaran kebencian di akun Twitternya. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa dua tahun penjara. Atas fonis tersebut, Ahmad Dhani mengaku kecewa dan siap mengajukan banding. Kalau saya kan semua proses hukum kan ada mekanismenya ya, ada mekanismenya dan kita akan jalankan semua mekanisme itu. Kalau kita memang tidak puas dengan putusan di tingkat pertama, ya kita upaya hukum kebanding, udah itu aja. Usai fonis, Dhani pun langsung dibawa ke Arutan Cipinang, Jakarta Timur. Dhani terlihat tenang saat masuk ke mobil tahanan. Berbeda dengan Dhani, istrinya Mulan Jamila serta sejumlah rekan artis yang ikut mendampingi sejak fonis di persidangan terlihat kecewa dan menolak berkomentar. Berawal dari laporan ketua BTP Network, Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian atas tiga kicauannya di akun Twitter pada November 2017 lalu. Penetapan tersangka salah satu jurkamnas BPN Prabowo-Sandi ini dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi. Meski kini di fonis bersalah, BPN Prabowo-Sandi menyatakan belum akan mencoput Dhani dari posisi jurkam. Tim Liputan Anews melaporkan.